Kita ke Ibu Kota hingga selasa siang bantuan makanan bagi warga korban banjir kampung pulau Jakarta Timur terus berdatangan. Meski bantuan sudah mulai berdatangan namun para korban masih membutuhkan bantuan alat kebersihan untuk membersihkan sisa material tanah yang terbawa air sungai. Bantuan yang berdatangan bagi para korban diantaranya berasal dari Persatuan Istri Kabinet Indonesia Bersatu dan bantuan ini mulai berdatangan sejak hari Senin pagi hingga selasa siang. Banjir di kawasan ini sejak Senin pukul 11 malam sudah mulai surut. Sebagian warga juga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah namun sebagian masih bertahan di pengungsian. Berdasarkan informasi dari BMKG cuorah hujan tinggi diperkirakan masih akan terjadi hingga awal Februari mendatang sehingga warga sekitar masih tetap siaga. Sementara itu untuk membersihkan sampah pasca banjir diperkirakan setidaknya membutuhkan 10 hingga 12 truk sampah. Terima kasih.